Halo everyone, berjumpa lagi dengan Konek Tekno semoga kawan-kawan dalam kondisi sehat dan dilancarkan riskinya pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana caranya membuat mikmon online yang artinya kita bisa akses dimanapun tanpa terikat jaringan wifi kita tapi sebelum lanjut jangan lupa teman-teman untuk subscribe ke Konek Tekno untuk mendapatkan info seputar cara hotspot voucher rumahan maupun setting tutor oke langsung aja kita bahas oke teman-teman langsung aja ketik di my tunnel ID seperti ini kemudian teman-teman klik tunnel my ID kemudian teman-teman bisa klik daftar sekarang ataupun teman-teman klik member area karena saya sudah masuk ke member area untuk cara daftarnya saya sudah bahas pada video sebelumnya ya kita klik member area nah kemudian seperti ini selanjutnya saya pilih karena pada video sebelumnya saya sudah setting VPN ya untuk keperluan mikrotik ya ini saya sudah setting ini untuk keperluan mikrotik selanjutnya saya akan setting untuk keperluan mikmon agar online kita klik hosting nah teman-teman pilih disini kita bisa baca ya bagi tidak merubah password ke voucher maka konek hosting akan dihapus ya karena ini masih tahap tes server maka jadi maka ini akan gratis ya tapi kedepannya akan ada terapkan bilanggara jadi teman-teman ini masih gratis ya yang diterapkan oleh tunnel my ID ya oke cara membuat mikmon online nya ya kita cukup klik add hosting kemudian kita ketik aja disini katanya saya ketik cuma konek teknologi seperti itu kemudian kita klik save and go back to list kita klik kita tunggu beberapa saat nah seperti ini teman-teman jadi ini sudah jadi untuk mikmon nya kita klik new tab ya dan ini mikmon sudah dapat login nya oke langsung aja teman-teman juga bisa login ya kita langsung aja login ya kita klik mikmon passwordnya teman-teman setting 1234 nah setelah itu teman-teman sudah login ya kemudian pada bagian username teman-teman harus ganti katanya sesuai peringatannya oke kita ganti passwordnya connect teknolog saja yaudahlah apa-apa oke kemudian saya klik save sampai tahap ini mikmon sudah online akan tetapi belum bisa digunakan selanjutnya kita akan setting bagian tunnel VPN nya di Windows oke untuk setting ya teman-teman masuk dulu ke VPN ya disini saya sudah ada VPN ya dan tentunya saya setting di mikrotik nya ya oke langsung saja kita masuk ke winbox kita buka winbox kemudian saya masukkan user dan password oke teman-teman masuk ke PPP ya ini untuk interface kita bisa close ini bebas ya oke ini adalah settingan waktu saya setting mikrotik ya settingannya seperti ini ya jadi teman-teman untuk mengonline kan mikrotik settingannya seperti ini kita bisa id 11 tunnel id ya kalau belum paham teman-teman bisa cek aja seperti ini ya atau teman-teman cek pada video sebelumnya kemudian saya tinggal online kan saja selanjutnya pada bagian tool kemudian saya pilih netwatch ya disini teman-teman tinggal copy kan aja IP netwatch nya disini ya kita bisa lihat ada IP netwatch kemudian saya klik enable nah seperti ini untuk caranya teman-teman settingnya cukup simple ya cuma dua ini untuk settingan agar mikrotik teman-teman online oke setelah ini ya kita masuk ke IP kemudian kita pilih pada bagian firewall kita pilih NAT kemudian kita klik tanda plus pada bagian chainnya disini kita pilih dst NAT kemudian pada dst address kita masukkan alamat IP yang ini ya IP VPN ya kita copy kemudian kita pastekan disini dst NAT kemudian pada bagian protokol saya pilih TCP ya kemudian pada bagian dst port ya kita masukkan alamat IP nya ini 22 ya klik 22 port 22 ya kemudian kita masuk action pada bagian action kita pilih redirect ya dan untuk to port kita masukkan ke service IP service nya ya kita pilih api IP ya kemudian kita klik service ini nomor IP yang harus kita input disini ada 28728 kemudian kita klik apply dan oke sampai tahap ini setting tunnel my ID di winbox sudah berhasil selanjutnya kita akan hubungkan ke micmon langkah selanjutnya kita hubungkan micmon online ke tunnel my ID agar kita bisa akses pada bagian port 22 ini ya kita copy kita copy kemudian kita masuk ke micmon pilih add router karena ini sudah login ya oke kita klik langsung add router ya kemudian pada session name ya kita ketik aja connect kemudian IP mikrotik kita pastikan untuk username teman-teman bisa gunakan username yang teman-teman punya disini saya pilih biasa aja admin kemudian connect 2 kemudian setelah itu pada hotspot name ini untuk penamaan pada bagian titel micmon ataupun branding usaha pada DS name ini biasa akses wifi kita ya yang biasa kita gunakan untuk voucher itu kemudian ini biarkan saja untuk live report kita bisa enable atau disable untuk menampilkan report penjualan setelah itu kita klik save kemudian kita klik ping nah disini kita sudah lihat sudah connect oke ya kemudian kita klik connect dan disini micmon kita sudah terkoneksi dan disini juga ada report penjualannya ya yang sudah terkoneksi ya ini juga ada laporan wifi ya selama sampai hari ini ya dan juga ada hotspot aktif ya jadi teman-teman ini bisa diakses dimanapun ya dan tentunya teman-teman juga bisa setting di HP ya agar HP teman-teman bisa buat voucher meskipun teman-teman di luar jaringan ya nah silahkan terasa teknolog ini adalah user yang digunakan dan penggunaan berikutnya jadi sangat efisien ya oke kalau teman-teman menggunakan micmon ya seperti ini ya micmon online yang artinya connect teknolog di copy myid ini ya teman-teman tidak harus install thermok seperti kemarin ya oke langsung saja kita setting ya bagaimana setting di HP nya ya oke teman-teman sekarang kita akan setting di HP ya dan kalau kita sudah menggunakan micmon online seperti ini ya kita tidak perlu menggunakan thermok lagi ya caranya teman-teman tinggal masuk aja ke micmon ya disini kita bisa micmon ya untuk sekarang kan masih menggunakan thermok ya ini sedang loading dan kita install untuk localhost nya nah tetapi kalau kita mau setting ke online ke back oke teman-teman setelah kita setting ya setelah kita login ke micmon ya teman-teman klik aja pada bagian segitir ke sini ya disini kemudian kita setting nah pada bagian sini kita perlu setting menggunakan hostname micmon atau alamat micmon kita ya disini kita bisa lihat namanya connect teknolog di copy myid ya kita ketik aja connect teknolog dot di copy dot myid dot myid nah seperti ini cukup kemudian kita klik share dan open jadi micmon ini sudah online ya untuk connect nya kita sudah buat password tadi ya di pc connect teknolog seperti itu kemudian kita klik login seperti ini ada connect teknolog kita klik open nah disini kita bisa lihat ya hasilnya sama ya antara disini ada connect id dan ini sama pengguna user 5 kemudian voucher yang sudah dibuat 124 ya dan ini juga ada traffic nya sama teman-teman kemudian pada income juga sama 5000 sama-sama 5000 ya dari sini 5000 ini juga 5000 ya dan ini adalah user yang sudah login oke teman-teman itu aja bagaimana caranya setting micmon ya tentunya online ya kita online kan selain itu kita juga dimobilisasi caranya caranya sangat simple dan teman-teman tidak perlu install thermux teman-teman juga bisa hapus thermux nya ya jadi kalau saya install thermux nya ya kita hapus instalasi pada bagian thermux oke thermux sudah di uninstall saat kita klik micmon ini tetap berfungsi dengan baik meskipun tanpa menggunakan thermux karena ini micmonnya sudah online karena ini micmonnya sudah online jadi tanpa membutuhkan webserver karena webserver sudah ditampung di hosting di mytunnel id ini ya oke itu aja tutorialnya semoga teman-teman bermanfaat jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel connecttekno untuk mendapatkan cara koneksi internet maupun tutorial hotspot voucher kami yang lainnya saya kangdar terima kasih